Saya sudah berada di tempat pengungsian desa Deangan Kecamatan Mertoyudan Saya akan menyambangi dapur umum Di mana tempat itu Untuk menyiapkan makan para pengungsi Baik itu sarapan, makan siang, ataupun makan malam Inilah dapur umum barak pengungsian di desa Deangan Saya melihat beberapa orang masih sibuk memasak Dan ini saya melihat kemarin Ini namanya Mas Gimbal Orang ini relawan yang sejati menurut saya Karena dari hari pertama sampai saat ini dia masih bertahan untuk melayani pengungsi lewat mengolah membantu bersinergi dengan yang lain Ini pagi ini apa menunya Mas? Untuk pagi ini kita bikin Sambil jalan-jalan mari Bobor, sayur bobor, sama cah sawi, ayam goreng Ayam goreng Ya, menu pagi hari ini Oh, bobor ya Mengantri untuk makan pagi Ya, disini tampak ya Ibu-ibu sedang melayani para pengungsi Tadi jam berapa? Mulai memasak Jam 2, Wak Jam 2 Berapa orang? Untuk tadi pagi cuma bertiga Terus ibu-ibu datang tadi jam sekitar jam 5 sudah datang Itu anu? Ibu-ibu PKK? Ya, betul Demikian ya laporan pandangan mata Terima kasih Mas Tampak disini ibu-ibu masih memetik daun ketela Untuk persiapan makan siang nanti barangkali enggak ibu? Iya Ibu siapa ini? Ibu Puji Ibu Puji? Iya Dan yang satu ibu? Ibu Halimah Ibu Halimah Oh iya, Ibu Halimah Ini tampak bekerja sama Dan tanpa bosan-bosannya Berada di tempat ini Untuk membantu saudara-saudara kita yang mengungsi disini Tampak para pengungsi sedang Diberi ransum ya Wah ini ada rica-rica ini ya Wah rica-rica Kalau yang suka pedes rica-rica Oh yang suka pedes rica-rica Nah ini tampak seorang ibu yang mengenakan baju biru ini ya Pakai dua piring ya Menggendong anaknya Baru saja Baru saja menerima jatah atau ransum untuk sarapan Lauknya Nah ini ada ayam goreng Ayam goreng ini ya Protein ya Ini bagus untuk asupan gisi Bagi pengungsi disini Iya Rica-rica Eco mbak Pedes gak suka Oh iya Rica pak Rica ayam Eco sangat pak Jos gandos Top marco top Apalagi yang memasak adalah Ibu-ibu PKK Dari desa Ndiyangan Kebetulan kemarin saya sudah mencicipi Masakan dari ibu-ibu PKK Rasanya gak kalah dengan restoran-restoran yang ada di sekitar Magelang Ibu ini tampak dengan tekun Ya Ini sedang Oh Mau kebu Melayani Tidak Bosan-bosan melayani para pengungsi Nah Biar kenyang Yang anu bu Yang Cukuplah Botan kali kuah Oke Ya Ya Tambah Mbak Ika Yang gak pake Oh itu namanya Mbak Ika Yang kayak Demi Mor itu Terus sekarang sudah potong rambut ya Iya Kemarin karena ada potong rambut gratis Ya itu Suaminya teman saya Mbak Rianya saya juga kenal baik Jangan lupa ya Berhentilah makan sebelum kenyang Supaya apa Supaya tidak sakit perut Rasulullah kan bilang begitu ya Apa Berhentilah makan sebelum kenyang Itu Supaya Tidak sakit perut Itu Dan kalau Makan Sebaiknya dihabiskan Karena apa Biasanya Kalau tidak dihabiskan Sisa-sisa makanan Itulah Barokah dari makanan Jadi Barokah makanan Itu justru terdapat pada Makanan-makan yang Hampir kita habiskan Kok Enggak dihabiskan Jadi enggak dapat Barokahnya makanan Kalau enggak dihabiskan Itu menurut Ajaran agama Begitu Ibu kemarin Apa sudah Bertugas di sini ya Sudah Dapat sip pagi Dua hari Terus pagi siang Dua hari Terus sore Sama yang di depan Ikut bantu di logistik Oh iya Ibu siapa Ibu Lilis Oh ibu Lilis Kayaknya pernah Ketemu juga ya Di dapur umum ini ya Iya Belum saya syuting Kayaknya Ini ibu namanya Namanya ibu siapa Ibu Sintan Bu Busri Busri Saking kundi Teronan apa saking Pudih Pugeran Kalau ini dari mana mbak Pugeran Pugeran juga Oh Ini bukan Pugeran ini Mbak Yu Ini Saking putih mbak Yu Pugeran Oh Saking grup ini Pugeran Itu tadi Eh Adik kelas berapa Kelas 2 Kelas 2 Daring ya Tapi di sini Tidak sempat ya Ini ada lauknya Ya Lauknya Ayam Goreng Istimewa Karena yang Menggoreng Ibu-ibu PKK Dari Desa Ndiangan Demikian Viewer Laporan Pandangan Mata Dari Dapur Umum Dapur Umum Ya Siapa dong Kalau namanya Saya Oh Ye Masa Ya Pokoknya Kalau masih lapar Kesini Tidak apa-apa Di sini ya Bu Malah justru tahu Seleranya Wah Ini Ini apa ini Nasi goreng ya Oh bukan Oh kering Kering Ini Kering tempe Sama Kentra Terus Bumbunya Biasanya Apa Bumbunya Dabang-bawang Jais Salam Salam Laos Sama Serai Gula Jawa Gula Pasir Sama apa Daun Daun Sama Kalian Pagi ini Ini juga Ditanuk Piket Istilahnya Apa Dapat Jadwal Pagi ini Sif Kalau itu Saya Di malam Di sini Sif Pagi Pak Kemarin Saya Sif Pagi Sudah Berapa Kali Sayang Sif Pagi Terus Ya Pokoknya Ini Ganti Sif Yok Dilakukan Tugas ini Dengan Niat Ibadah Nambal Gitu Ya Kalau Ibu Namanya Siapa Ibu Ini Lagi 25 25 Yang Tadi Malam Itu Ya Tidak Ya Jam 5 Sampai Jam 5 Sampai Ibu Ketua Pekata Bukan Bukan Ketua Kader Pos Yandu Ya Maksud saya Apapun Kerja Apapun Diniati Ibadah Ya Sebagai Amal Ibadah Agar Barokah Amin Ya Jadi kan Ibu Masih Bekerja Sama Untuk Mengolah Kering Kering Ini Biasanya Kalau untuk Kumpengan Juga Disertakan Untuk Pelengkap Untuk Kumpengan Untuk Nasi Kuning Itu Juga Kering Tampak Di Ini Masih Terima kasih Jangan Sudah Apa Namanya Mengantarkan Saya Untuk Lihat-lihat Situasi Di Dapur Umum Tempat Pengungsian Di Desa Leangan Leangan Demikian Viewer Itulah Suasana Di Dapur Umum Di Tempat Pengungsian Desa Leangan Pengungsi Disini Dilayani Sebaik-baiknya Karena Mereka Adalah Saudara-saudara Kita Kita Juga Juga Tidak Terima kasih.